Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Matematika TV Dan hari ini kita akan membahas soal tentang eksponen atau perpangkatan Langsung saja kita lihat soalnya Bentuk sederhana dari 24 buka kurung 16 A pangkat min 3 B pangkat 2 tutup kurung pangkat min 3 Per buka kurung 8 A pangkat 5 B pangkat min 3 tutup kurung pangkat min 4 Buka kurung 12 A pangkat 4 B pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 adalah titik-titik-titik Oke, pilihan jawabannya bisa kalian lihat di layar Ya, namun sebelum kalian mengerjakan soal tentang eksponensial atau perpangkatan Kalian harus tahu dulu sifat-sifat dari eksponen Apa saja yang biasa kita pakai Yang pertama A pangkat B dikali A pangkat C Hasilnya jadi apa? A pangkat B plus C Berikutnya Sifat apa lagi? A pangkat B per A pangkat C Sama dengan berapa? A pangkat B min C Lalu sifat apa lagi? Buka kurung A pangkat B Tutup kurung Pangkat C Jadinya A pangkat B kali C Oke Ketiga sifat dari eksponen ini akan Digunakan untuk menyelesaikan soal berikut ini 24 24 Kita buat faktorisasi primanya Jadi apa? Oke 24 Sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Sama dengan 2 pangkat 3 Dikali 3 Jadi 24 Sama dengan 2 pangkat 3 Dikali 3 Buka kurung 16 Faktor Risasi primanya berapa? 16 Sama dengan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Sama dengan 2 pangkat 4 Jadi 16 Sama dengan 2 pangkat 4 Dipangkatkan Min 3 Jadi 2 pangkat 4 Dikali Min 3 Oke A pangkat Min 3 Dipangkatkan Min 3 Jadi A pangkat Min 3 Dikali Min 3 B pangkat B pangkat 2 Dipangkatkan Min 3 Jadi B pangkat 2 Dikali Min 3 Tutup kurung Per 8 Faktorisasi primanya Berapa? 2 Dikali 2 Dikali 2 Sama dengan 2 pangkat 3 Ya 2 pangkat 3 Dipangkatkan Min 4 Jadi 2 pangkat 3 Dikali Min 4 A pangkat 5 Dipangkatkan Min 4 Jadi A pangkat 5 Dikali Min 4 B pangkat Min 3 Dipangkatkan Min 4 Jadi B pangkat Min 3 Dikali Min 4 12 12 Kita buat Faktorisasi primanya Jadi Berapa? 2 Dikali 2 Dikali 3 Sama dengan 2 Pangkat 2 Dikali 3 2 2 Pangkat 2 Dipangkatkan 2 Jadi 2 Pangkat 2 Kali 2 Ya 3 3 Dipangkatkan 2 Jadi 3 Pangkat 2 A Pangkat 4 Dipangkatkan 2 Jadi A Pangkat 4 Dikali 2 Berikutnya B pangkat 3 Dipangkatkan 2 Jadi B pangkat 3 Dikali 2 Oke Kita kumpulkan Suku-suku Sejenisnya 2 Pangkat 3 Dikali 3 Dikali 2 Pangkat Min 12 A Pangkat 9 B Pangkat Min 6 Per 2 Pangkat Min 12 A Pangkat Min 20 B Pangkat 12 2 Pangkat 4 Dikali 3 Pangkat 2 Dikali A Pangkat 8 Dikali B Pangkat 6 Oke 2 Pangkat 3 Dikali 2 Pangkat Min 12 Jadi 2 Pangkat Min 9 3 3 Dikali 3 Kali A Pangkat 9 Dikali B Pangkat Min 6 Per 2 Pangkat Min 12 Dikali 2 Pangkat 4 Jadi 2 Pangkat Min 8 A Pangkat Min 20 Dikali A Pangkat 8 Jadi A Pangkat Min 12 B Pangkat 12 Dikali B Pangkat 6 Jadi B Pangkat 18 Dikali 3 Kuadrat Sama Dengan 2 Pangkat 9 Dibagi 2 Pangkat Min 8 Jadi 2 Pangkat Min 1 3 Dibagi 3 Pangkat 2 Hasilnya Berapa? 3 Pangkat Min 1 A Pangkat 9 Dikurangi A Pangkat Min 12 Jadi A Pangkat 21 Berikutnya B Pangkat Min 6 Dikurangi B Pangkat 18 Sama Dengan B Pangkat Min 24 Hasilnya Jadi 2 Pangkat Min 1 Jadi Setengah Dikali 3 Pangkat Min 1 Jadi Sepertiga A Pangkat 21 Dikali B Pangkat Min 24 Jadi 1 Per B Pangkat 24 Sama Dengan A Pangkat 21 Per 2 Kali 3 6 Dikali B Pangkat 24 Inilah Hasilnya A Pangkat 21 Per 6 D Pangkat 24 Ada Jawabannya Jawabannya Adalah Yang C Oke Sekian Pembahasan Mengenai Eksponen Untuk Hari ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Kita Di Matematika TV Jangan Lupa Klik Subscribe Untuk Mendapatkan Konten Terbaru Di Matematika TV Dan Klik Tanda Lonceng Biar Kalian Gak Ketinggalan Info Penting Seputar Matematika TV Sukses Selalu Ya